Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Jadi ibu padir itu kadang-kadang melukas banget Mana yang berhenti itu lambat Membuka kitab lambat, sebagainya Lalu jadi mam sami di dalam hati Aku kainah menjadi guru kadang-kadang kainah ini yang melajari Anu ibu padirnya kadang-kadang jelas Hidir kadang-kadang kainah, kadang cuma hidir mencinta-cinta Kainah mau hentak menjadi guru, aku menjadi guru kainah Kadang-kadang inilah caranya melajari Nah, sesudah itu pulanglah imam sami ke rumah Begitu imam sami pulang ke rumah, tiba-tiba seluruh hafalannya hilang Hapalan Al-Qurannya hilang Hapalan hadis-hadisnya hilang Hapalan ilmu-ilmunya hilang Hilang semuanya Ingatan itu dicabut oleh Allah SWT Lalu datanglah imam safi rahimahullah ta'ala Kembali kepada imam wakil Kepada gurunya nih Wahai guru Kenapa? Maka hafalan kuruh ini Maka hilang Ilmu-ilmu kuruh ini maka lenyap Bukan ada lagi Ujar gurunya menjawab Jawabannya seperti yang ada di dalam syair ini Apa ajar gurunya? Wa'allamani bi'annal ilma nurun Wa nurullahi la yuhdalil'a asli Bahwasanya Ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya itu kadang mau diberikan kepada orang yang hatinya maksiat Nah, jadi Kalau hati itu ada sifat sungguh Kadang mau Kalau di dalam hati itu ada sifat dendam Kadang mau ilmunya berikit Hati kita harus bersih untuk mendapatkan ilmu namam Nah, jadi inilah riwayatnya Kenapa imam wakil memberikan Syair ini kepada imam safi Nah, lalu imam safi ini Mengingat-ingat apa gerengah maksiatnya Karena imam safi ini orang alim Kadang sembahyang itu ada mungkin Kadang kuasa itu ada mungkin Kalau bapaknya menampilin orang Kadang mungkin Apanya kira-kira imam safi emasiatnya Oh, ternyata ingat pak imam safi Bahwasanya tadi Kenapa yuk? Nah, menyambat gurunya Manarangakah kadanya Nah, jadi dalam hati kita itu Nah, jangan kita itu Mahina-hina Macamu'oh Apa nak dilakukan oleh orang lain Jadi itu hikmahnya Allah Ta'ala memberikan kepada imam kita Iman safi peringatan Nah, berwasanya Nah, arah maksiat itu Bukan hanya nasibatnya Zahir kelihatan Tetapi Apa yang ada di dalam dada itu pun Dihukumkan maksiat Apabila melanggar Perintah Allah SWT Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Sampai jumpa Tonton, subscribe, like, and share Tonton, subscribe, like, and share